Intro Halo saya dari Inovasi Jumpa bersama saya Merzantim Bari-bari yang ikhbang Saya inisi semangat rakyatkan Selama acara One Day One Innovation Satu hari, satu inovasi Tidak ada hari, tanpa inovasi Seluruh inovasi, saya ingin Inovasi menjadi sebuah seharusnya Bagi yang terlibat Maka kita harus adaptif dan inovasi Untuk menginspirasi, kami hadir Selama inovasi terhebat Dengan inovasi-inovasinya Selama acara One Day One Innovation Nah, sahabat inovasi saat ini Kita kedatangan seorang marah sumber muda Dia adalah siswi inovasi Yang berasal dari SMA Alpurkon Palembang Yaitu Faika Dalila Abidan Nah, inovasi dari Adikita Faika ini Berjudul Jahidim Apa sih inovasi jahidim ini? Mungkin sahabat-sahabat inovasi Yang merupakan juga Dari SMA Alpurkon ataupun alumni Silahkan berkumpul nih Menonton dari Youtube-nya adik kita Faika Dalila Abidari ya Nah, kita terserah dulu Nanti sumbernya ya Kalau apa kabar nih Faika? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya Kalau boleh tanya Faika sekarang Dibuat di kelas berapa ya? Ini kelas 12 SMA Kelas 12 SMA ya Oke, inovasinya berjudul jahidim ya Oke, mungkin bisa dijelaskan nih Ke sahabat inovasi Apa sih itu jahidim? Apa-apa kabar? Enggak atau ada inovasi tertentu Dan yang melatar belakang jari Jadi jahidim itu sendiri Itu singkatan dari Jam hias ini Nah, dari inovasi kami ini Kami 90% semuanya itu Menggunakan dari barang-barang berkelas Barang-barang yang udah gak terpakai Jadi bisa dimanfaatkan sebagai Parya yang bisa digunakan lagi Oke, mungkin Kabar inovasi udah bisa lihat nih Saat ini di studio podcast kita nih Ada ini ya Jam dindingnya ya Nah, mungkin kalau bisa di zoom Semua yang digunakan disini Semuanya bahan bekas ya Nah, kalau kita lihat kan Nantik sekali ya Jam dindingnya ini Untuk digantung ya Berarti ya Kalau itu di taruh di meja Oh, untuk di meja yang ini ya Nah Bu, lu bisa semua tidak Untuk proses dari pembuatannya ini Sampai seperti apa nih, Pak Eka? Kalau proses Kalau yang itu ya Pertama Kami ngebuat kerong kajiannya dulu Itu dari Bahan dasarnya itu sebenarnya dari kardus Tapi dikokokkan juga dengan karton tadi Habis itu Proses pengecepan Terus tinggal dipasang Dan dikasih ornamen-ornamen ke hadungnya Nah, sama kalau misalnya dari Geringnya itu sendiri Itu dari koran bekas Terus dilapisi dengan kertas-kertas Kertas HPS, HPS, Kek Itu yang udah Kertas perintahan gak kepake Ini berapa lama nih? Untuk membuat satu jam dulu Kurang lebih sih Cuman pengerjanya itu Cuman satu hari Sekitar kayak 4-5 jam Untuk rangkaian dari jarum jam Batra yang sendiri itu Cukup sendiri juga Kalau untuk jamnya itu Karena emang masih jam yang udah ada Tapi emang kerang padai jam yang disini itu udah rusak Tapi mesinnya itu masih berjalan Jadi ini Tentunya Bisa juga nih Berkarya seperti Faika nih Dengan melihat Apa sih barang-barang yang tidak terpakai lagi kali ya Salah satu ini bisa menjadi jam ginding yang kita lihat saat ini nih Jadi bentuknya juga unik ya Sama ada Ini burung apa nih? Burung merpati Burung merpati Terus ada daun-daun Keringnya juga ya Tapi Untuknya bisa mengurangi Tanpa juga ya Mesti dari kita ya Kalau dari inovasi Tiai bimu ini Tujuannya itu Selain kita bisa membuat bimu ini apa? Tujuannya itu Biar lebih ke Pemanfaatan barang-barang kita Terus juga bisa menambahkan estetika sendiri Dari barang-barang itu Jadi kayak Bisa mengurangi sampah Dan juga mungkin Bisa meningkatkan kesadaran orang-orang juga Ternyata kontak Unik juga ya Bisa menciptakan sendiri nih Bari bahan-bahan yang tidak terpakai di rumah Menjadi sesuatu yang bisa berguna tentunya Dan ya kalau misalnya Ingin diproduksi secara massal Juga bisa menghasilkan Ekonomi nih tentunya Jadi Semuanya tergantung dari kita sendiri ya Ini berkarya Seperti apa Dan tentunya Ini bisa dari Tanpa biaya bisa ya Karena kan Sepertinya kalau terlihat kan semuanya Sudah yang tidak terpakai ya Yang mungkin Membutuhkan biaya sedikit nih Kalau sudah pernah ada belum nih Mungkin yang tertarik Ingin membeli atau bagaimana Kalau untuk Terjualan jenis kan sih Belum Cuma untuk penampuan pribadi Tapi tentunya Kalau kita membuat Satu barang sendiri nih Sahabat bandar pasif Itu memiliki Kebanggaan tersendiri ya Barang yang terbuat Itu ditetap aja Dan kekenya berguna juga nih Kalau dari Temen-temennya sendiri itu Pernah gak sih Aku buatin juga dong Atau gimana Karena setelah Buatin ternyata menarik gitu Paling kalau misalnya Ada kayak Tiga-tiga setor ya SBA itu kayak Bika Ide-nya dong Bagaimana Bisa di Bikin Bikin Terus tetap Berimakasi Berimakasi Dan berkarya ya Menampu Atau mengeluarkan Ide-ide Terbaru Dengan melihat Apa sih yang ada Di sekitar kita nih Apa yang bisa kita karyakan Masalah apa nih Ini Dari sampah ya Tentunya kan Bisa jadi Oh ini ada masalah Tanpa yang Ini barang gak kepakai Bisa disayang Kalau dibuang Gimana kalau kita Daur ulang ya Alah satunya adalah Membuat jam dinding Yang dihasilkan Inovasi dari Faika Dalila ini Nah Faika ini Hambatan dalam Membuat jam dinding ini Apa nih Hambatannya itu Dalam masalah terkatannya Kan dia dari Emang dari bahan-bahan Kayak daun kering Kan pink kering Jadi kayak Kalau misalnya terlalu kuat itu Gampang banget Katah daun lepas Bagus mungkin masalahnya Jadi kayak Dalam hal pengokohan Kayak Kayak dia bisa pegang Seperti ini ya Tentunya ya Nah mungkin ini Harapannya nih Seperti apa nih Harapannya Harapannya mungkin Menandangnya Pernama kakak ini Misalnya Membuat kesadaran Orang-orang Dalam Sampah Dan mungkin Memang sampai itu Bisa Lebih ditengkatkan lagi Juga kayak Mendor ulang Barang-barangnya Mungkin masih bisa Dipakai lagi Sebenarnya Mungkin sahabatnya Tentunya ini Belajar nih Darul Rivaikam Ini teman-teman yang lain Juga punya inovasi Tersendiri ya Atau Melihat apa sih Yang bisa dimanfaatkan Di sekitar kita Sehingga bisa Menjadikan Hal itu Suatu inovasi Ini tentunya Mungkin Ada ucapkan Terima kasih nih Kepada tim-tim Yang sudah Men-support Dalam inovasi Untuk Untuk Pemberitahin Ini Saya Berterima kasih Kepada Anggap Lampau Sampai Lain Tutup Dini Nanti 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 Bagaimana 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 One Day One Innovation Tentunya Nah Bagaimana Inovasi Tidak lupa Tetap Terus Berkarya Dan Berinovasi Dengan Melihat Permasalahan Apa Yang ada Di Sampai Kita Tentunya Ingat Kita Memiliki Juru Sempat S Setiap Orang Adalah Inovator Setiap Masalah Luang Inovasi Setiap Solusi Harus Synergi Dan Setiap Inovasi Harus Konkret Hasilnya Salam Inovasi Masalah